Kita harus berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh, jangan berteman, jangan menjadikan teman orang-orang yang tidak perhatian terhadap perintah Allah. Jangan berteman dengan orang-orang yang suka menghambur-hambur umurnya, dipakai sesuatu yang tidak manfaat, apalagi kalau dipakai maksiat. Jadi usahakan cari teman yang jika kita berteman dengan orang tersebut, hati kita menjadi baik, akhlak kita menjadi baik, ibadah kita menjadi baik, cari seperti itu. Ibadah kita menjadi tambah baik, akhlak kita menjadi tambah baik, cari teman-teman yang seperti itu. Memang sulit, apalagi zaman, akhir zaman sekarang, waduh sangat sulit. Kita mencari teman seperti itu sangat sulit. Maka kita harus tahu mana yang harus kita jadikan teman, mana yang jangan kita jadikan teman. Jangan. Ini kadang-kadang musuh kita jadikan teman. Teman kita jadikan, harusnya kita jadikan teman ini. Dijadikan musuh. Beda, ini tahu karena benar, nyarek, karena goreng. Amokai gak? Jadi gak musuhan. Yang harusnya secara agama ini jadikan teman, penyelamat kita. Dia mau mengajak kita kebaikan. Dia mau mencegah kita kepada keburukan. Kita mau masyarakat, dia larang. Karena harusnya terima kasih. Harusnya kita jadikan teman. Jangan terbalik. Yang harusnya dijadikan teman, jadimu. Gara-gara saya teman, curak carek wae. Tuh, kalahkah gitu. Di bejaan, kalahkah curak carek wae. Hatuh ayah kadarakam. Eh, pek atuh kumasya gitu. Hayah kadarakam. Disalametkan mungu wae. Kumakuring, kumakuring wae. Kumadewe, kumadawek wae. Pek, hatuh kan ini ya. Hayah kadarakam. Ula, ula gitu. So, kencingnya. Memang seperti itu. Apa lagi? Akhir zaman. Terbalik akhir zaman. Akhir zaman ini terbalik. Ya, disitulah kita harus kuat ujian. Ya, keikhlasan kita diuji oleh Allah. Apakah kita ikhlas mengajak mereka, ya. Mencegah mereka dari kemungkinan dengan keikhlasan atau hawa nafsu kita. Itu ujian semua. Ke atasnya. Jadi, jalan menuju agar kita menjadi kekasih Allah. Bertemanlah dengan orang-orang yang salih. Itu jalan menuju ke keperluan Allah. Ya, cari orang-orang yang salih. Ya, secara dohirnya saja. Kita menghukumi secara dohir. Oh, dia itu gak pernah menceritakan aib orang lain. Jadikan orang salih. Jadikan teman. Dia itu gak pernah berdusta. Jadikan teman. Ya, dia itu gak pernah mengolok-olok, memfitnah, menghina orang lain. Jadikan teman. Dia itu rajin ibadahnya. Jadikan teman. Ngajinya rajin. Jadikan teman. Akhlaknya baik. Jadikan teman. Itu harusnya. Harus. Jadikan ya. Orang-orang yang salih. Orang-orang yang bertakwa. Pegang oleh kita. Jadikan teman dekat kita. Agar kita ketika kita salah, dia tegur. Itu yang teman yang asli itu seperti itu. Ketika kita salah, dia tegur. Nalikan orang yang cilaka, disalamatkan kan gitu. Padahal doraka, teman tak cilaka. Doraka, teman tak cilaka. Hebek, teman orang doraka, teman sobat, teman tak diantap, bahkan didukung. Eh, teman saru aja, gak geberuskan orang karena raka. Lainnya, hatul gitu, mah. Cik, lah pun akhirnya buka sobat, mereka geberuskan orang karena raka. Orang mereka belum, digeberuskan, supaya tulus di belum, gak. Ya, ah, tak. Sobat lain, lain, gak ada musuh. Orang doraka diantap. Orang doraka didukung. Eh, sobat lain sobat, gitu, mah. Musuh orang. Rek nilaka, kenuh. Jusru sobat, mah, nalika orang Rek nilaka, disalamat. Itu, orang salah disalamatkan. Orang maksiat disalamatkan. Supaya eren dinama, maksiatan. Tiangan sobat, nukitu. Oke, tiangan, riungan-riungan nukitu. Kemudian, Musani mengatakan, Kullul ma'asikan riak wa kaghibatin, aw nahwi thalika bikhtilatika husila. InsyaAllah. Segala maksiat, segala maksiat, segala maksiat, nukaya ria jereja ngupat, seperti riak, dan seperti ngupat. Artinya ngupat itu menggunjing, menceritakan aib orang lain. Menceritakan, kejelekan-kejelekan orang, orang lain. Tawabangsana, atau sebangsanya itu maksiat, seperti riak, huiba, dan lain-lainnya. Cacampuran etahasa. Dengan campurnya itu, akan hasil. Ketika kita salah bergaul, salah berkumpul, disitu akan terjadi, kemaksiatan-kemaksiatan. Jelma'nutuh, perhatian, karena parenta agama, maaf sabodo. Ketika kita kenal, kok badai ya? Ibaratnya, sungut-sungut kering, cenah gitu. Irah hanya sungut, menyebut sungut kering, irah hanya sungut. Nguh nah, ngomong sungut-sungut kering. Irah hanya sungut. Irah hanya sungut, serangan. Itu, singboga rasa, makhluk Allah, orang itu. Ya, sama yang kering, weh. Tapi kakumah kering, weh. Hidup itu. Kade, 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 ya, orang ririungan, tekan, tekan, ririungan, benar. Nuh matak, mawasalamat orang di dunia, mawasalamat orang di, ah? Tehangan, pilari. Ula sagawa, ya, kamu zaman kiwari. Nya, harus hati-hati, kita berteman. ririungan. jengnung ewa, ka ulama, jauh kewa, hati orang ke ulama, astagfirullah. Rejangan, jengnung ewa, kaparahabai, jauh kewa, hati orang kaparahabai, bahaya hati-hati. Uh, hati-hati itu. Sangat berbahaya, kita berteman, jika salah berteman. Ya, cari teman orang-orang yang salih. Ya, yang merubah akhlak kita, yang busuk, menjadi akhlak yang baik. Baik. Uta dina gede amak, jadi gede hampura, ayo nama, gara-gara ririungan yang seeta. Itu, tehangan nukitu, utah. Uta dina orang, teh betah dina maksyat, ayo nama jadi, siun kan ada orang, tak tehangan, babaturan nukitu. Ya, tehangan, babaturan nukitu. Uta dina orang, ngalah lawarakin, karena parentah Allah, ayo nama semangat, memperjuangkan parentah. Allah, tehangan nukitu. Tung dijadikan sobat, jelma anu, lalawora, kana ibah, kerma orang tesok, lalawora, sholat, lalawora, ya, ibadah lala, tu lirajeng, jenuh lawora, ah tu beki lalawora, beki kuat lalawora, nanti, kunyaksian lalawora, pangaruh, kok mau labu, rejeng, babarangan, kaitu kan, iya jenuh lalawora, beki, we orang, jenuh lalawora. Kartos. Jadi, wasiat yang kedelapan, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang diri-lilai Allah, hendaknya kita memilah, memilih di dalam berteman. Jangan sembarangan berteman, jangan sembarangan berkumpul, kumpulan, cari kumpulan yang baik, ya, yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada baginda Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasalam, yang mendorong kita untuk menghidupkan sunnah Nabi, yang mendorong kita untuk melaksanakan akhlak-akhlak Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasalam. Nah, biasanya, perkumpulan itu, kalau enggak baik, di dalam perkumpulan tersebut, terjadi apa? Ghibah. Yang ngomongkan, si A, si B, si C. Yang sembarangan orang tidak ada diomongkan. Aduh, rugi orangnya. Mudah-mudahan, ini kumpulan tiap pagi, mudah-mudahan. Ini kumpulan baik, di mata kita, baik di sisi Allah, sallallahu alaihi wasalam. Amin, ya Rabbah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan singsaik. Singsaik, munggu Allah. Saya cek orang, singsaik cek Allah. Atak niatna weh aromea, niatna, lelempeng paniatan orang. Jadi, kemaksiatan ria, kemaksiatan riba itu, biasanya terjadinya, ketika bercampur gaul. Ya kalau contohnya seperti pengajian, ya itu bagus, bercampur gaulnya, berkumpulnya, kumpulan yang baik. Karena diterangkan, di dalam hadis Rasulullah s.a.w. Sangat luar biasa, kumpulan zikir. Ini yang kita baca, wiridan, zikir, istighfar, sholawat, Qur'an. Namun benar niatna, insya Allah, jadi nilai amal, salih. Ya. Seperti itu, kumpulan kita ini. Jadi, kita akan kagor dengan batu, tidak? Tentu. Syu'a, si penkidu? Tentu. Ngawadul atau ngawadul? Tuh. Ini mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kita harapkan, ini mudah-mudahan, ini kumpulan, baik di hadapan kita, mudah-mudahan, baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal.